Pasukan Hothiaman sukses menembak jatuh pesawat nirawak MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat di wilayah Arab. Jatuhnya pesawat militer Amerika Serikat ini adalah serangan kedua hanya dalam kurun 62 jam. Pasukan Hothiaman menegaskan bahwa MQ-9 Reaper Amerika Serikat jatuh di atas Provinsi Sada Yaman. Hothi menegaskan bahwa serangan ini dilakukan karena MQ-9 Reaper ini sudah mengganggu perdagangan pelayaran melalui Selatbab Al-Mandeb. Jurubicara militer kelompok Hothi Yaman, Yahya Sari juga menegaskan bahwa dalam serangan tersebut MQ-9 ditembak jatuh oleh pertahanan udara di atas Marib. Dengan serangan tersebut total sebanyak delapan pesawat MQ-9 Reaper telah ditembak jatuh oleh Hothi Yaman. MQ-9 Reaper sendiri sudah terbang sejak bertahun-tahun lalu dan melakukan pengintaian atas upaya dari intelijen Amerika Serikat di Yaman. Dalam ketegasannya, Sari juga menuturkan bahwa nanti seluruh drone atau pesawat musuh yang terbang di langit Yaman dan wilayah Arab akan langsung diserang tanpa ampun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!